selamat menikmati nah disini ada tema 5 yaitu ekosistem sub tema 1 komponen ekosistem nah nanti apa saja yang dipelajari yang pertama yaitu ekosistem dan komponennya kemudian ada manfaat persatuan dan kesatuan berikutnya ada tangga nada nah sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya kita baca tawasul ditujukan pada Nabi Besar Muhammad pada keluarga dan sahabatnya Syekh Abdul Qadir Jailani Yayi Haji Hashim Ash'ari kemudian pendiri MI Islamiyah dan bapak ibu guru anak-anak di rumah dan orang tua di rumah ila khadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa asuhabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi al-hiram wa ila khadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila khadrati Syekh Hashim Ash'ari wa ila mu'asasa tarbiyah islamiyah kubhul sari wa ila asati dhina wa talami dhina wa walidina lahumul fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirat al-mustakim sirat al-lazina an'amta alayhim wa ili al-mawdubi alayhim wa ili al-mawdubi alayhim wa nabdallin rabbi ufirli wal walidayya walilmukminin amin raditu billahi raba wa bilislami dina wa bimuhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa arzukni fahma wa yu'anni minas sholihin kita baca salawat naryah ya Allahumma sholi sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladhi tenhalu bihi alaqadu wa tenfariju bihi khurabu wa tukababihi al-hawaiju وتنال به الرغيب وحسن الهواتم ويستسق الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفاس ونفاس بعددد كل ما علوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya pagi ini Alhamdulillah semoga senantiasa selalu diberi kesehatan sehingga tetap semangat belajar di rumah baiklah anak-anak bertemu lagi dengan penuni hari ini kita akan belajar tentang tema 5 tentang ekosistem sub tema 1 komponen ekosistem ada apa saja nah nanti disini kita akan belajar tentang ekosistem dan komponennya manfaat persatuan dan kesatuan dan tangga nada nah sebelum memulai pelajaran kita baca surat fatah dulu ya yang ditujukan kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Bapak Ibu Pendiri M. Islamia Bapak Ibu Guru kemudian anak-anak dan keluarga di rumah dengan menundukkan kepala ya إلى khatrat Nabi Mustafa Muhammad s.a.w. Al-Fatiha 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 baiklah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nanti setelah belajar ini ya diharapkan mampu memahami dan menjelaskan komponen ekosistem dengan benar kemudian dapat memahami dan menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dengan benar dan dapat memahami dan menyanyikan lagu bertangga nada diatonis dengan benar nah coba amati dulu gambar berikut sudah diamati oke gambar lingkungan apa iya betul sekali sawah atau persawahan atau pertanian nah sebutkan makhluk hidup dan tak hidup yang ada pada gambar di samping kira-kira makhluk hidupnya apa dan makhluk tak hidupnya apa pinter sekali makhluk hidupnya di lingkungan sawah disitu ada padi ulat belalang cacing dan lain sebagainya kemudian makhluk tak hidup ada air tanah udara dan lain sebagainya baiklah kita masuk pada materi ya tentang lingkungan biotik dan abiotik nah dilihat dulu lingkungan terdiri dari komponen makhluk hidup yaitu biotik dan benda mati atau abiotik ada dua ya ada komponen abiotik ada komponen biotik kalau abiotik berarti benda tak hidup atau benda mati apa itu nah disini dijelaskan segala sesuatu yang tidak bernyawa atau benda mati namanya abiotik sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa jadi kalau yang hidup itu biotik kalau makhluk tak hidup abiotik ya nah contoh lingkungan abiotik dan biotik kita amati dulu nah disini ada komponen abiotik ya berarti tak hidup ada apa saja disitu ada air ya ada udara ada tanah nah sedangkan contoh yang biotik nah disitu ada ya gambarnya ada apa saja ada padi capung atau belalang ada cacing unggas dan bakteri pengurai yang ada di dalam tanah itu contoh dari lingkungan abiotik dan biotik nah kemudian masuk pada materi inti ya ekosistem dan komponennya nah komponen biotik dan abiotik ini saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem nah dari sini dapat diartikan bahwa ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan berarti interaksi antara biotik dan abiotik namanya ekosistem nah suatu ekosistem tersusun atas individu populasi dan komunitas apa itu individu disini individu merupakan organisme tunggal satu ya kemudian kalau populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang ada pada suatu daerah tertentu berarti sama ya kalau populasi kumpulan individu yang sejenis berarti sama-sama jenisnya yang ada pada daerah tertentu nah daerah itu dinamakan habitat jadi disini bisa diartikan habitat adalah tempat tinggal individu atau populasi ini bukan macam-macam dilihat misalnya hutan itu juga dikatakan sebagai habitat karena tempat tinggal nah komunitas itu sama dengan ekosistem hampir sama cuma kalau komunitas itu dalam lingkup kecil nanti bisa dicontohkan nah contoh komponen ekosistem individu tadi adalah organisme tunggal apa ini contohnya dilihat ada seekor monyet ya seekor kata seekor ayam seekor jerapah seekor sapi nah satunya itu yang namanya individu seekor monyet berarti apa ya satu ekor monyet satu kata satu ayam satu jerapah satu sapi itu namanya individu ya kemudian yang namanya populasi tadi apa iya betul sekali kumpulan individu yang sejenis berarti sama jenisnya contohnya nah ini sesama jerapah karena satu jenis berarti ya satu jenis jerapah berarti jerapah dan teman-temannya kalau ada temannya namanya populasi karena lebih dari satu kalau satu namanya individu seekor jerapah tapi kalau beberapa jerapah maka populasi ya yang sejenis loh ya yang sama jenisnya jerapah ya jerapah saja ini contoh lain dari populasi adalah nah beberapa macan karena kumpulan individu yang sejenis yang sama beberapa macan itu menunjukkan populasi nah terus ada lagi komunitas komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi disini contohnya adalah komunitas kolam maka disitu ada kumpulan ikan kumpulan tumbuhan ya kumpulan ikan kecil itu namanya komunitas kumpulan dari beberapa populasi nah ada komunitas lagi contohnya yaitu komunitas sawah ya ada kumpulan padi kumpulan cacing kumpulan belalang nah kalau dalam satu tempat maka dinamakan komunitas kalau tempatnya habitat ya tadi ya nah kalau ekosistem apa ekosistem tadi hubungan atau interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik ya contohnya apa oh disitu ada ekosistem laut ya nah lingkungan biotiknya apa biotiknya seperti ikan terumbu karang ya yang abiotiknya apa iya air ya air laut itu jadi hubungan interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik itu contoh dari komponen ekosistem nah disini ada materi lagi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ini sepertinya di kelas 4 sudah apa saja digolongkan jadi berapa saja dan apa saja yang pertama adalah herbivora apa herbivora herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan jadi hewan yang makannya tumbuhan namanya tergolong herbivora ada karnivora yang kedua apa itu hewan pemakan daging kemudian ada yang ketiga omnivora apa omnivora hewan pemakan segala artinya tumbuhan mau daging juga mau itu omnivora dinamakan hewan pemakan segala nah contohnya coba diamati gambar di bawahnya ya karnivora pemakan daging contohnya disitu adalah singa singa makannya daging bukan tumbuhan maka dia dinamakan karnivora ada herbivora yaitu sapi sapi pemakan tumbuhan rumput maka disebut herbivora omnivora dicontohkan adalah ayam ayam kenapa karena biji-bijian mau daging juga mau jadi biji-bijian mau tumbuhan mau cacing juga mau maka dinamakan hewan pemakan segala atau omnivora itu penggolongan hewan berdasar jenis makanannya nah disini ada jenis-jenis ekosistem jenis-jenis ekosistem ada ekosistem alami ada ekosistem buatan apa sih maksudnya ekosistem alami itu ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami artinya tanpa adanya campur tangan manusia berarti benar-benar alami benar-benar ciptaan Allah tanpa adanya campur tangan manusia itu ekosistem alami kalau ekosistem buatan kebalikannya ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia berarti buatan manusia nah disini ekosistem alami dibagi lagi menjadi dua apa yang pertama ada ekosistem darat kemudian ada ekosistem perairan nanti ya untuk selanjutnya bisa dilihat contohnya yang alami ekosistem darat ekosistem perairan nah contoh ekosistem darat disitu ada gurun biasanya gurun itu seperti gurun pasir kalau di Saudi Arabia disitu termasuk ekosistem ingat ya pengertian ekosistem hubungan interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik berarti ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berinteraksi itu namanya ekosistem contohnya ekosistem gurun ekosistem padang rumput karena padang rumput disitu ada sekelompok populasi rumput dan populasi kambing contohnya itu saling berinteraksi saling membutuhkan ada ekosistem taiga seperti pohon cemara pohon pinus itu termasuk ekosistem taiga ada ekosistem hutan hujan tropis dikatakan hutan hujan tropis karena memang udaranya begitu lembab sehingga namanya adalah hutan hujan tropis gambar contoh hutannya seperti itu karena biasanya seperti dikelilingi kabut kemudian ada ekosistem hutan gugur ini biasanya terjadi pada musim gugur daun-daun berguguran maka dikatakan ekosistem hutan gugur ada ekosistem tundra tundra karena itu contohnya sudah berair biasanya tundra itu berbentuk es atau dikatakan salju itu contoh dari beberapa ekosistem darat nah ini ada contoh beberapa ekosistem perairan nanti ada air laut ada air tawar ini yang perairan air laut contohnya adalah ekosistem laut dalam ini biasanya di bunaken contohnya atau di ancol itu ada contoh ekosistem laut dalam yang paling dalam lautnya ada ekosistem terumbu karang maka di laut itu juga ada ekosistem terumbu karang ada ekosistem pantai ini yang sering kita kunjungi biasanya jadi termasuk ekosistem ekosistem ingat hubungan interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik kalau ekosistem pantai berarti disitu ada populasi pohon kelapa ingat populasi adalah kumpulan individu yang sejenis kemudian ada air air laut ini termasuk abiotik saling berinteraksi itu beberapa contoh ekosistem perairan air laut ada contoh ekosistem perairan air tawar apa contohnya yaitu danau ini kasih contoh danau toba ada beberapa ekosistem disitu ada interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik di danau toba itu kemudian ada ekosistem sungai ini kalau rumahnya dekat sungai berarti sungai termasuk contoh ekosistem karena terdiri dari abiotik yaitu laut air dan kandungan tanah serta lingkungan biotiknya ada beberapa hewan disitu di dalam sungai atau di sekelilingi tumbuhan kemudian ekosistem rawa nah rawa ini biasanya banyak binatang binatang buas disitu seperti ular buaya karena suka yang berair jadi berawa juga ada tumbuhannya disitu termasuk ekosistem rawa ini yang contoh perairan air tawar mengelola sumber daya alam ekosistem tadi itu untuk kesejahteraan maka diperlukan persatuan dan kesatuan masyarakat seperti pepatah pernah dengarkan bersatu kita teguh berjerai kita runtuh jadi kalau bersatu kita semakin kuat kalau berjerai kita akan semakin lemah kita melangkah kepada materi BKN tentang sejarah organisasi Budi Utomo Budi Utomo itu adalah nama organisasi apa yang melatar berlakangi berdirinya organisasi Budi Utomo yaitu adalah pada saat itu perjuangannya bersifat kedaerahan perjuangannya itu belum berlandaskan persatuan seluruh bangsa Indonesia jadi masih terpusat pada daerah daerah itu yang melatar belakangi berdirinya organisasi Budi Utomo kemudian siapa pendirinya yang mengagaskan organisasi Budi Utomo ini siapa atas idenya siapa yaitu idenya dokter Wahidin Sudiro Husodo ya pengagasnya kemudian kapan Budi Utomo ini didirikan yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 sehingga pada tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai hari kebangkitan nasional oleh seluruh masyarakat Indonesia nah Budi Utomo juga yang menyebabkan munculnya organisasi yaitu Sumpah Pemuda ya nah disini peristiwa Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda itu ada kenapa karena apa latar belakang berdirinya Sumpah Pemuda tidak ada karena gagalnya perlawanan para pemuda terpelajar di daerah daerah sehingga muncullah Sumpah Pemuda ini tokohnya ya para pemuda ya nah disini Sumpah Pemuda ini diadakan dua kali ya yang disebut Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II intinya sama Kongres Pemuda I dan II ini dihadiri oleh perwakilan organisasi daerah ya Yung Java Yung Ambon Yung Cilebes Yung Sumatera Nenbon dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Yung itu kalau istilahnya adalah pemuda jadi kalau Yung Java berarti pemuda Jawa Yung Ambon berarti pemuda Ambon seperti itu artinya pemuda nah pada saat Kongres Pemuda II ini dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 sehingga pada 28 Oktober ini muncullah sumpah pemuda yaitu ikrar para pemuda pada saat itu ya jadi sumpah pemuda ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 setelah Kongres pemuda II apa ikrarnya disini ada isi sumpah pemuda pertama kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia yang kedua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia yang ketiga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia itu isi sumpah pemuda harus hafal ya itu isinya nah hikmah dari peristiwa ini dari peristiwa sumpah pemuda apa jadi meskipun telah merdeka persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga ya diperlukan bagi kehidupan berbangsa kenapa karena dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan maka negara kita akan aman rukun damai ya sehingga tidak ada perkelahian tidak ada seperti apa namanya perselisihan antar warga sehingga pembangunan di segala bidang ini akan berjalan dengan baik dan kita pun akan mampu mengatasi segala tantangan dan serangan yang mungkin datang dari luar kalau sekarang serangannya tidak berupa serangan senjata tapi serangan berupa teknologi jadi kalau teknologi dari luar itu yang sekiranya baik kita tiru sekiranya kurang baik tidak usah ditiru tidak usah ditiru atau ditinggalkan itu hikmah dari sumpah pemuda jadi harus tetap bersatu dengan adanya peristiwa sumpah pemuda nah kita melangkah ke spdp hari ini kita akan menyanyikan lagu bertiatonis minor tentang guru bisa tidak ini terima kasihku artinya ditujukan kepada guru penunik kasih contoh nyanyinya didengarkan atau kalau sudah hafal bisa diturukan dan nyanyi bareng-bareng bersama penunik lagu terima kasihku terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku kan ku ingat selalu nasihat guruku terima kasihku ucapkan bisa ya nanti di rumah dipelajari dan kemudian nanti pada saat ada tugas spdb kalau suruh menyanyikan harus bernyanyi dengan suara yang keras dan benar syairnya juga not lagunya ya oke nah sebelum kita akhiri berdoa setelah belajar dulu ya dengan membaca surat al-asr bismillahirrahmanirrahim wal-asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa'amilu assolihati watawasaw bilhaq watawasaw bilhsab walhamdulillahi rabbil alamin oke sekian dulu dari bununi ya dan bununi ucapkan terima kasih atas perhatiannya jangan lupa ya dicatat videonya dan jangan lupa pula like dan subscribe nya ya dan tetap semangat belajar di rumah jaga kesehatan makan makanan yang bergisi ya kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ya dan kalau keluar rumah memakai masker oke bununi akhiri dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh